Oke, di sini saya akan coba sharing tentang bagaimana perkembangan DevOps ke depan. Nah, sebelum itu, kita akan coba lihat hasil survei yang sudah dilakukan oleh DevOps Research and Assessment yang dilakukan oleh Google. Nah, ini adalah hasil surveinya yang dilakukan pada tahun 2021, di mana pada hasil survei ini terdapat empat parameter yang difokuskan pada software delivery dan performance metric. Nah, empat parameter ini, yang pertama adalah deployment frequency, di mana suatu organisasi seberapa sering dia melakukan deployment ke production. Kemudian yang kedua adalah lead time for changes. Nah, di sini adalah poinnya lebih ke arah bagaimana suatu organisasi dia melakukan proses dari commit ke production membutuhkan waktu berapa lama. Kemudian yang ketiga adalah time to restore service. Itu artinya adalah bagaimana kita atau suatu organisasi memastikan ketika ada suatu masalah di production, membutuhkan waktu berapa lama untuk melakukan rollback. Dan poin yang terakhir, change value rate, itu memfokuskan dari hasil value-nya itu seberapa persen pada saat proses deployment. Nah, di mana pada bagian metric ini terdapat empat level. Yang pertama adalah low, kemudian medium, high, dan elite. Nah, yang pertama di bagian low ini, itu lebih ke arah waktu. Jadi pada survei ini lebih ke arah waktu yang digunakan. Kalau kita mengacu pada elite, itu membutuhkan waktu sekian hari, kemudian sekian jam, dan seterusnya. Nah, mungkin nanti dari sini kita akan memfokuskan pembahasan di slide berikutnya. Jadi ada beberapa kategori, kemudian ada beberapa level. Nah, dari berikutnya, survei ini dibedakan menjadi dua, yaitu pertama adalah software delivery performance, yang mana kita sudah membahas pada slide sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah operational performance. Nah, pada survei ini, yang difokuskan lebih ke arah ke survei delivery performance. Untuk operational performance, itu memfokuskan di reliability, di mana reliability itu mencakup, di dalamnya adalah availability, kemudian resiliency, dan juga tentunya dari sisi skalabilitas suatu service itu bisa berjalan di production. Nah, kita melihat dari survei per tahun yang dilakukan dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Nah, kalau kita lihat dari tiga tahun ini, mungkin di sini tidak ada tahun 2020 karena mungkin tahun 2020 itu karena ada pandemi ya, sehingga tidak begitu difokuskan. Nah, datanya adalah dari tahun 2018, itu kita lihat elite-nya itu sangat kecil, cuma 7%. Sedangannya besar adalah high. Nah, semakin ke tahun 2019, elite-nya semakin naik. Kemudian medium-nya dari bawah, low-nya semakin sedikit, medium-nya bertambah banyak. Kemudian dari sisi high-nya agak turun, tapi elite-nya semakin besar. Sedangkan pada tahun 2021, itu low-nya semakin turun, medium-nya dari tahun sebelumnya turun juga, high-nya semakin besar, kemudian elite-nya 26%. Jadi kalau kita melihat data ini, lebih memfokuskan adalah dari tahun ke tahun, elite-nya ini semakin mayoritas lah ya, semakin besar secara persentase. Itu artinya kita bisa mensimpulkan bahwa kondisi perkembangan DevOps dari tahun ke tahun ini semakin mature ya, semakin dewasa. Itu artinya perkembangan penerapan teknologinya itu sudah bisa diadopsi banyak organisasi ataupun banyak perusahaan. Mungkin sebagai informasi, survei ini diambil untuk objeknya adalah 35 ribu tenaga profesional yang tersebar di seluruh dunia. Nah, dari situ maka kita akan membahas ke depannya bagaimana tantangan ataupun bagaimana tren ke depan dari sisi DevOps ini. Setelah kita lihat, DevOps ini sebenarnya bukan barang baru, tapi ini suatu hal yang untuk saat ini sudah menjadi suatu hal yang mature, sudah cukup umum di kalangan masyarakat. Nah, dari hasil komparasi, dari kalau kita bandingkan tadi levelnya elite dan low, itu kita bisa melihat untuk deployment, perkembangannya adalah perbedaannya itu sekitar 973 kali, lebih cepat atau lebih sering dibandingkan yang low. Kemudian dari sisi change value rate, dari tim elite ini, dia memiliki potensi value rate-nya lebih rendah, 3 kali dibanding yang low. Kemudian yang poin berikutnya, faster lead time, bagaimana dia ada proses seberapa cepat dari sisi commit ke production seberapa lama. Nah, itu dari sisi tim yang elite, dia lebih cepat 6.570 kali. Kemudian yang terakhir adalah faster time to recovery, dia lebih cepat 6.570 kali. Kita bisa melihat bahwa tim elite dan tim low ini sebenarnya dia memiliki perbedaan yang sangat jauh, gitu ya. Karena tim elite ini dia melakukan proses deployment sangat sering, dan juga feedback-nya juga cepat, sehingga proses perbaikannya juga cepat. Karena pada value DevOps itu adalah seberapa cepat kita melakukan proses developer server, kemudian kita mendapatkan feedback. Nah, dari situ mungkin mengapa ketika elite ini semakin banyak, maka kondisi DevOps ini semakin dewasa, gitu ya. Semakin mature dari sisi penerapan di day-to-day operasinya. Oke, setelah kita tadi sudah membahas tentang survei DevOps dari Dora, selanjutnya kita akan melihat ya dari sisi tren DevOps ke depannya itu seperti apa. Nah, di sini saya akan coba jelaskan secara singkat terkait dengan tren tersebut. Yang pertama adalah DevSecOps. Kita tahu bahwa DevOps itu merupakan singkatan dari development and operation, di mana di situ memfokuskan kecepatan dari sisi development dan deployment ke production. Nah, tapi di situ biasanya agak kurang diperhatikan dari sisi security, sehingga dari sisi security-nya kurang begitu baik untuk penerapannya. Seperti misalkan review code, kemudian juga dari sisi scan frubility yang ada di server, dan lain sebagainya. Nah, maka dari situ DevSecOps ini menjadi satu solusi untuk menambah keamanan dari sisi cycle DevOps itu sendiri. Nah, kemudian ke depannya diperkirakan banyak perusahaan akan masuk ke area DevSecOps. Mungkin kalau di Indonesia untuk saat ini kurang begitu kelihatan, tapi saya lihat di beberapa perusahaan itu sudah menerapkan cycle-cycle DevSecOps, misalkan seperti Shasti, kemudian juga image scanning, yang mana di situ merupakan bagian dari part of DevSecOps. Nah, berikutnya adalah Cloud Native. Nah, Cloud Native ini sebenarnya adalah secara umum ya. Jadi, untuk spesifiknya ada Cloud Native Infrastructure, kemudian Cloud Native Application, dan seterusnya. Mungkin secara sederhananya, aplikasi kita bisa berjalan di Cloud secara natif. Nah, kenapa ini menjadi satu tren? Karena kita lihat sekarang banyak aplikasi yang memang kita bisa onboard di atas Cloud, ataupun kita bisa running di informen manapun, apapun itu jenis Cloud-nya. Sehingga agak susah berkembang ketika kita memfokuskan hanya satu aplikasi itu running di informen tertentu, atau hanya running di suatu mesin tertentu. Nah, itu biasanya untuk kondisi seperti ini kurang begitu bagus. Karena tren ke depan ini sudah mengarah ke Cloud, multi-hybrid Cloud ya. Sehingga kita bisa menggunakan apapun jenis Cloud. Maka dari itu Cloud Native menjadi salah satu solusi untuk memastikan bahwa aplikasi kita bisa berjalan di Cloud manapun. Nah, mungkin untuk referensi Cloud Native itu kita bisa melihat di CNCF, ataupun Cloud Native Landscape. Di mana di situ banyak tools-tools yang didonasikan oleh perusahaan-perusahaan ke komunitas. Sehingga nanti kita bisa menggunakan itu secara gratis ya. Karena itu open source dan kita bisa juga berkontribusi di dalamnya. Poin ketiga adalah microservice arsitektur. Nah, kita tahu bahwa microservice ini sebenarnya bukan satu hal yang baru. Karena ini lebih ke arah arsitektur aplikasi kita. Kenapa microservice ini menjadi satu hal yang penting? Karena microservice ini merupakan satu model arsitektur yang memungkinkan kita lebih mudah untuk skalabilitas. Dan juga kecepatan dalam hal development. Karena mungkin kalau zaman dulu kita menggunakan no-no need. Di mana semua developer itu dia menggunakan source code yang sama. Sehingga di situ ada potensi terjadinya konflik yang sangat besar. Dan mungkin bisa jadi ada, bisa jadi bottleneck antar tim gitu ya. Nah, supaya antar tim itu menjadi lebih agile dan cepat. Nah, biasanya di situ dipecah menjadi tim-tim yang lebih spesifik di domain tertentu. Maka inti dari microservice adalah intinya service itu bisa berjalan independen tanpa terpengaruh dengan sistem yang lain. Namun dia mudah untuk diintegrasikan. Nah, itu mungkin salah satu kelebihan. Walaupun untuk tantangan ke depan, microservice sebenarnya bukan suatu hal yang mudah untuk kita maintain. Karena microservice ini berarti yang awalnya cuma satu service monolith sekarang menjadi banyak. Sehingga memerlukan effort yang cukup besar untuk memaintain tersebut. Nah, terus berikutnya itu ada chaos engineering. Mungkin di Indonesia ini agak belum begitu banyak yang menerapkan. Karena chaos engineering ini kita perlu mempersiapkan dari sisi infrastruktur. Jadi chaos engineering merupakan suatu mekanisme untuk tes kehandalan dari sisi infrastruktur kita. Karena chaos engineering ini hanya dijalankan di production. Kenapa di production? Karena memang kita ingin memastikan bahwa production yang kita miliki itu handal. Misalkan kita memiliki sistem pembayaran online. Nah, kita akan memastikan bahwa server-server kita ketika ada satu server yang mati, maka yang lain bisa men-take over. Nah, dari situ kita bisa mengacu kepada hasil survei sebelumnya, yaitu di situ ada bagian reliable. Nah, untuk memastikan bahwa aplikasi kita itu reliable, maka kita harus tes. Tapi tesnya itu bukan di development, tapi di production. Nah, dengan chaos engineering ini kita bisa menerapkan mekanisme tersebut. Tapi banyak perusahaan yang biasanya dia agak ragu untuk menerapkan itu karena memang dari sisi infrastruktur belum ready. Maka dari itu mungkin untuk bisa menerapkan itu, dari sisi infrastruktur perlu diperhatikan dulu. Baik itu desain infrastruktur, network, storage, dan dari sisi aplikasi juga harus diperhatikan. Ketika itu sudah ready, maka mungkin kita bisa melanjutkan masuk ke chaos engineering. Kemudian, poin berikutnya adalah observability. Nah, ini penting banget karena observability itu kita memastikan bahwa aplikasi yang kita maintain itu bisa kita lihat baik itu dari sisi kesehatan aplikasi, kemudian dari sisi request dan respon yang masuk ke dalam service tersebut, kita bisa melihat. Nah, mungkin agak kurang lucu misalkan ketika service kita down, yang memberi tahu ke kita adalah customer. Nah, itu saya rasa itu kurang baik ya, karena harusnya sebelum customer tahu bahwa service kita masalah, kita harus tahu dulu. Nah, makanya kita memerlukan observability. Kita memastikan bahwa service-service yang kita miliki itu terpantau dengan jelas ada isu atau enggak. Dan kita bisa mendapatkan suatu notif atau alert ketika ada masalah. Maka, mungkin kedepannya observability menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita miliki. Kemudian yang terakhir adalah GitOps. Nah, GitOps ini merupakan bisa dibilang adalah gabungan ya dari infrastruktur ASCODE. Kemudian ada juga GitOps. Nah, GitOps ini lebih ke arah kita menjalankan operation, tapi di situ kita memanfaatkan Git sebagai media untuk menyimpan code kita. Maka sebenarnya sebelum kita masuk GitOps, baiknya kita mempelajari infrastruktur ASCODE lebih dahulu. Contohnya misalkan seperti Ansible, kemudian misalkan Terraform, dan lain sebagainya. Dari situ baru masuk ke GitOps. Nah, GitOps ini lebih dititik beratkan dari sisi proaktif platform GitOps itu sendiri. Jadi, ketika ada suatu perubahan, nanti dari GitOps dia akan memastikan bahwa perubahannya sama dengan apa yang ada di platform Git. Sehingga nanti dari sisi TimOps itu tidak langsung merubah ke dalam platform infrastrukturnya. Tapi harus melalui Git-nya terlebih dahulu. Kita harus edit filenya dari situ. Kita tidak boleh langsung touch ke dalam infrastruktur. Mungkin kalau ingin lebih jelas, nanti teman-teman bisa melihat GitOps prinsipal untuk melihat lebih detail apa saja poin-poin yang dibutuhkan untuk menerapkan GitOps yang baik. Nah, ini sebagai summary ataupun sebagai saran untuk kedepannya ketika kita memang fokus atau ingin berkarir di DevOps gitu ya. Mungkin perlu diperhatikan bahwa DevOps itu bukan tool sebenarnya, tapi lebih ke arah culture atau budaya. Jadi, poin pertama saya menerapkan lebih ke arah perkuat dari sisi DevOps fundamental atau fundamental DevOps. Nah, DevOps ini kalau kita pecah ada dua, yaitu culture dan toolchain. Mungkin kita juga sebagai tim yang ingin masuk ke DevOps, kita perlu mempelajari dua hal tersebut. Jadi, jangan langsung belajar ke toolchain, mungkin ke prosesnya ya. DevOps culture itu seperti apa, sehingga kita nanti ketika masuk ke tim yang kita ingin menerapkan DevOps, kita tahu esensi DevOps itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki keinginan untuk belajar hal yang baru. Ini penting banget, karena di era perkembangan teknologi seperti sekarang yang berkembang sangat cepat, kita dituntut untuk terus belajar. Nah, maka dari itu kita perlu untuk belajar hal yang baru. Mungkin poin-poin tren yang sebelumnya saya sebutkan, itu bisa dijadikan referensi untuk mempelajari hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah memulai belajar coding. Karena kalau saya lihat ke depannya, DevOps, engineer bisa disebut seperti itu, itu nggak hanya konfig-konfig, tapi mungkin dia juga harus membuat tools ataupun program yang bisa mempermudah dalam manage the operation. Maka dari itu, kapabilitas skill kita tidak hanya bisa menggunakan tools, tapi bisa juga membuat suatu tools atau program yang nantinya kita bisa kontribusi ke komunitas atau yang lainnya.